Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu bisa update video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Ayah bunda dan anak-anakku sekalian, khususnya anak-anak kelas 3 SDT Syukriah Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam kegiatan pembelajaran online Untuk pelajaran TEIKA atau Teknologi Informasi dan Komunikasi Selawat terinsalam, selalu kita cubahkan kepada Nabi Besarita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kepada keluarganya, sahabatnya, juga pengikutnya sekalian Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat darinya di Yaudi Kiamat Amin Amin Siap Belajar komputer Yes Oke baik, anak-anakku sekalian Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini lancar Dan tentunya mendapatkan peridoaan dari Allah SWT Alhamdulillah Alhamdulillah Bismillah Alhamdulillah 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 Kompetensi Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada hari ini yalah 3.3 Mengenal program aksesoris pada komputer Kemudian pada komputer Kemudian pada kompetensi dasar keterampilannya 4.3 yaitu menggunakan program aksesoris pada komputer Tujuannya ialah melalui video pembelajaran ini siswa dapat mengenal program aksesoris pada komputer dengan benar Kemudian melalui kerja praktik siswa dapat menggunakan program aksesoris pada komputer dengan baik Oke baik kita akan masuk tentang aksesoris Apa sih aksesoris itu? Kita tahu dalam kehidupan saya hari kita manusia sering menggunakan aksesoris dalam percantik dirinya Di antaranya adalah ada sepatu, ada tas, ada jam tangan, sarung tangan, slayer, dan lain sebagainya Itu adalah atribut atau aksesoris yang digunakan oleh manusia Kemudian apakah ada aksesoris yang digunakan oleh komputer? Rupanya komputer juga gak mau kalah Ada program aksesoris yang digunakan oleh komputer Di antaranya adalah Satu, kalkulator Apa itu kalkulator? Yaitu alat untuk menghitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian Bagaimana cara menggunakan kalkulator pada komputer? Perhatikan video ini Pertama kita masuk ke menu start Yang usah gunakan adalah Windows 10 Jadi tampilannya seperti ini Untuk yang Windows 7 bisa menyesuaikan Tombol start itu berada di pojok kiri bawah Tombol start, klik Lalu bisa kita ketikan di menu pencarian Ketikan apa? Kalkulator C-A-L Kalkulator Nah, langsung dapat nih Kita akan klik sekali Nah, ini adalah program aksesoris kalkulator pada komputer Bagaimana cara penggunaannya? Misalkan kita akan menyumlahkan suatu dua bilangan Misalkan 7 ditambah 5 Berapa? Sama dengan Iya, betul sekali 12 Misalkan kita hapus Menggunakan klir Bisa nggak usah dicampur antara penyumlahan dan pengurangan? Bisa Misalkan 7 ditambah 6 Ditambah 3 Ditambah 9 Kemudian dikurangi 5 Berapa? Sama dengan 20 7 tambah 6 Tambah 3 Tambah 9 Kurangi 5 Sama dengan 20 Kalian coba-coba nanti ya Di rumah Setelah kita memahami tentang kalkulator Kemudian Ada apa lagi sih? Program aksesoris pada komputer Yang kedua Ialah Notepad Apa itu notepad, Ustaz? Seringkali Kalau kita ingin menulis diari Ingin menulis kehidupan kita Di dalam catatan kecil kita Itu dinamakan dengan notepad Kalau di komputer Notepad ini Proposinya untuk menulis apa saja yang kita inginkan Bagaimana cara penggunaannya? Sama seperti membuka kalkulator Kita masuk ke tombol start Kemudian kita ketikkan notepad Notepad Nah disini Simbolnya seperti buku catatan harian kecil Kalau sudah dapat Diklik Nah disini Kita bisa mengetik Apa saja yang ingin kita ketik Misalkan Ustaz mau mengetik Nama dan kelas Nama Sama dengan Ustaz Habib Misalkan ya Kalau sudah bagaimana Ustaz? Kita akan simpan Misalkan File Save Sama seperti kita menyimpan gambar Ya File Lalu save Dimana? Misalkan Ustaz letakkan di dokumen Lalu kasihin Nama Latihan Apa misalnya dia? Latihan Notepad Nah Nama kelas Oke Notepad Ustaz Habib Nama kelas 3 E1 Misalkan Lalu save Nah Kalau sudah di save Cirinya adalah Pada title bar Ada tulisan latihan Notepad Nama kelas Kalau sudah Kita close Nah Bagaimana cara melihat Hasil kita? Nah Untuk melihat hasil Pengirjaan Atau pengetikan di notepad Bisa masuk ke Folder Folder itu apa Ustaz? Folder itu seperti Amplop Yang berwarna kuning Nah Disini contohnya ada Ini di bawah Nah ini namanya folder Kita klik sekali Nah Disini Kalau misalkan Anak-anak tidak Mendapatkan folder Seperti ini Di bawah Bisa Didapatnya di Tombol start Bagaimana caranya? Satu kelas dulu Yaitu Klik kanan Ya Klik kanan ya Pada tombol start Lalu pilih File Explorer Klik Nah Seperti ini juga kan Tampilannya Tadi kita nyimpan di mana? Di dokumen Oke Klik dokumen Nah Ada nggak tuh Paling atas nih Latihan notepad Ustaz Habib 3S1 Kalau misalkan Kamu nggak ketemu Paling atas Bisa kamu cari Cari ke bawah Dari file kamu ada disitu Ini Adalah Hasil Pengetikan kita Kalau kita mau ajit lagi Bagaimana? Klik aja dua kali Di file kita Klik dua kali Klik Nah Ini masih ada Kita bisa tambahkan lagi Lalu File Save lagi Nah Kalau udah di save Nggak perlu Kalian Membuat nama lagi Latihan notepad Nggak perlu Tinggal file save aja Nanti dia akan menyimpan Perubahan terakhir Kalau sudah Close Oke Selanjutnya Tadi kita sudah Mengenal tentang notepad Rupanya Nah Ada nih Program Aksesori selanjutnya Yang jauh lebih Menarik Daripada notepad Apa itu? Yaitu Wordpad Apa sih bedanya Notepad dan Wordpad? Kita lihat Di sini Di Wordpad Feature-nya Atau Fungsi-fungsinya Jauh lebih banyak Daripada notepad Kalau tadi Kita notepad Kita hanya bisa Mengetik saja Tetapi Kalau di Wordpad Selain mengetik Dia bisa Memasukkan gambar Di dalamnya Coba Anak-anak lihat Ini gambar apa? Iya Gambar banyak Oh bisa ya Bisa Dengan Wordpad Kita bisa Masukkan gambar Dan juga tulisan Oke Bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik Sama seperti Membuka Aksesoris Populator Dan juga Notepad Cara membuka Wordpad Yaitu Masuk ke Tombol start Lalu kita langsung Aja ketikan Word Pad Wordpad Simbolnya Seperti ini Ada Huruf A Kita klik Sekali Nah Ini tampilannya Ya Tampilan Wordpad Seperti ini Ya Jauh lebih banyak Daripada tampilan Notepad Kita bisa Mengetikan disini Misalkan Bisa tulis Nama Nah Titik 2 bagaimana? Cara mengetik titik 2 Tadi kan Sama dengan Seperti ini Kalau titik 2 Sama seperti Kita Menggunakan Tanda kutip 2 Yaitu Tekan shift Lalu cari Simbol Titik 2 Nah Sudah Tuliskan Nama kalian Ustadz Habib Nama kalian masing-masing ya Lalu Kelas 3 Eh Satu Misalkan Misalkan Kita masukkan gambar Ya Caranya gimana Ini di menu picture Klik sekali Nah Kita cari gambar Misalkan ada di data Pusat punya gambar apa ya Misalkan Gambar apa nih Nah Nah Misalkan saya punya gambar ini Nah Kita bisa kecilin Di zoom out Nah Misalkan ada gambar ini Ada tentang Natarika food Nah Ya Setelah kita menuliskan nama Juga kita bisa masukkan Gambar Oh ini gambar usat Ya Ini gambar usat ya Tentang Natarika food Nah Anak bisa Kalau mau cobain Cembilan yang halal Enak Sehat dan berisi Bisa ke Natarika food Disini ada Nah Di GFood Atau di GoFood Oke Sekarang kita akan menyimpan Bagaimana cara menyimpan file Wordpad Nah caranya File Lalu save Nah Simpan di mana Misalnya di dokumen Lalu kita klik Hapus Tulis Latihan Wordpad Misalkan Nama Kelas Ustadz Habib Kelas 3 E 1 Kalau sudah kita simpan Save Nah Kalau sudah Lihat di title bar yang paling atas Udah ada namanya Latihan Wordpad Ustadz Habib 3 E 1 Artinya kita sudah menyimpan Kita close Nah Bagaimana cara melihat hasil file Wordpad kita Sama seperti tadi notepad Yaitu masuk ke File Explorer Pada Tombol Start Klik Kanan Ya Di mouse itu ada klik kanan dan ada klik kiri ya Klik kanan artinya kalian tekan Tombol Mouse pada Sebelah kanan Klik kanan pada tombol Start Lalu pilih file Explorer Nah Tadi kita simpan di mana Di dokumen Ini dia Latihan Wordpad Ustadz Habib Nah Oke Setelah kita Mengetik di Wordpad Ya Tadi ada berapa Program Massasoris di komputer Yang pertama Kalkulator Yang kedua Notepad Yang ketiga Wordpad Bagus Untuk menambah Wawasan kita Atau Keterampilan kita Dalam mengenal program Aksesoris Nah Kita akan menggunakan Praktek komputer nih Yaitu apa Menulis data jiri Pada program Aksesoris Wordpad Oke Langsung saja Kita buka ya Caranya bagaimana Masuk ke dalam Wordpad Ya Masuk ke tombol start Klik Lalu ketikan Wordpad Nah ini ada Lalu klik Sekali Nah Kita ketikan data jiri kita Apa aja Ustadz Nama Misalkan Nama Nah Kalau titik 2 bagaimana Tekan shift Tahan Lalu cari Simbol Titik 2 Nah Lalu lepas Keyboardnya Spasi Ustadz Habib Misalkan Boleh gak nama lengkap? Boleh Kemudian Kelas Misalkan Kelas apa? 3 E 1 Kemudian Kelas apa? Misalkan Alamat Alamatnya Misalkan Toris Cipondo Oke Kalau sudah Menulis alamat Ya Kita tulis lagi Misalkan Agama Boleh Islam Apa lagi? Hobi Oke Hobi Cepak bola Misalkan Apa lagi? Misalkan Nomor telepon Atau WA Misalkan 0 8 8 2 1 3 1 9 0 4 0 1 Nah Ini nomor Ustaz Kalau sudah Boleh Ustaz Tambahkan Foto Pribadi Boleh Picture Misalkan Ustaz Pnye foto Dimana Nah Data diri Lalu ada fotonya Wah Bagus kan Kalau sudah Selesai Ustaz Boleh gak Tambahkan Yang lain Data diri Boleh Misalkan Makanan favorit Makanan favorit Kemudian Buku favorit Dan lain sebagainya Oke Kalau sudah file Lalu simpan Save Apa simpannya? Misalkan Latihan Data diri Nah Ustaz Habib Nama ya Nama Kelas 3 E1 Misalkan Latihan Data diri Nama Kelas Kemudian Simpan Save Nah Ini Di dalam Title bar Di atas Ini paling atas Ada Nama file Kita Latihan Data diri Nama Kelas Oke Close Bagaimana Cara melihat Filenya Nah Langsung File Explorer Klik Kanan Pada tombol Start Lalu Pilih Explorer Tadi kita Nyimpan Di Dokumen Nah Mana namanya Nih Paling atas Latihan Data diri Nama Kelas Kalau Nggak ketemu Paling atas Kamu cari Kebawah File Kamu Tadi Kamu Simpan Oke Coba Kita Lihat Klik Dua Kali Nah Tunggu Nah Masih Ada Kita Bisa Edit Lagi Tambahkan Lagi Dan Lain Sebagainya Kalau Misalkan Ditambahkan Kalau Sudah Disimpan Lagi File Save Kamu Nggak perlu Menulis Lagi Latihan Data diri Lagi Karena Sudah Save Tinggal File Save Aja Kalau Sudah Close Ini Juga Di Close Ini File Nya File Di Sini Close Oke Kita Masuk Lagi Alhamdulillah Sudah Kita Praktik Bersama Dalam Penggunaan Program Paksesoris Komputer Yaitu Menggunakan Word Pair Oke Selanjutnya Sebelum Akhiri Video Ini Ada Tugas Ini Buat Kalian Nah Tugasnya Usat Gunakan Sebagai Evaluasi Pengilaian Harian Jadi Usat Akan Nilai Karena TIK Ini Terintegrasi Dengan Pelajaran SPDP Maka Tugas Pada Hari Ini Adalah Satu Kalian Baca Materi SBDP Pada Hari Ini Di Buku Kalian Masih Masing Buku Paket Nanti Mungkin Dari Guru Kalian SBDP Akan Memberikan Materi Pada Hari Ini Kamu Baca Dengan Baik Setelah Dibaca Lalu Kamu Buka Computer Kalian Atau Laptop Kalian Kalian Ketikan Di Word Pad Apa Yang Kalian Ketikan Yaitu Tulis Nama Dan Kelas Serta Ringkasan Materi SBDP Pada Hari Ini Lepas Banyak Ustaz Ringkasannya Terserah Kalian Semangku Kalian Boleh Tiga Baris Empat Baris Lima Yang Banyak Apa Boleh Masukkan Foto Boleh Cari Di Internet Foto Yang Berkaitan Dengan SPDP Pada Hari Ini Minta Tolong Bantu Dengan Ayah Bunda Atau Dengan Kakak Cari Gambar Di Internet Lalu Masukkan Gambar Tersebut Kedalam Word Pad Kamu Sudah Ada Nama Kelas Kemudian Ringkasannya Kemudian Ada Foto Nah Itu Bagus Kalau Sudah Disimpan Supaya Nggak Hilang Simpan Di Komputer Kalian Masing-masing Ya Baik Di Dokumen Atau Di Tempat Lainnya Simpan Dengan Nama Apa PH1 Nama Kelas Penilaian Harian 1 Nama Kelas Contohnya PH1 Fulan 3A1 Oke Kalau Sudah Nanti File Itu Kamu Cari Di Expo Kamu Kirim File Itu Kemana Ke Google Form Nanti Di Deskripsi Video Ini Pusat Akan Sertakan Link Google Form Ya Kamu Buka Link Google Form Lalu Kamu Kirim File Hasil Tugas Kamu Hari Ini Ya Kemana Ke Google Form Ya Kamu Kirim Kamu Upload Atau Juga Bisa Kirim Melalui Web Whatsapp Ya Kamu Buka Di Laptop Kamu Buka Web Whatsapp Lalu Kamu Kirim File Hasil Kamu Ya On Word Pad Tadi Itu Dengan Nama PH1 Nama Kelas Kamu Kirim Ke Via Web Whatsapp Boleh Lewat Google Kom Boleh Kalau Kirim W A Web Whatsapp Kemana Ke Walas Kalian Masing Masing Atau Di Group Kalian Masing Masing Nanti Walas Akan Kirim Yang Kolektif Walas Kolektif Lalu Walas Akan Mengirim Ke Ustadz Seperti Itu Ya Supaya Apa Supaya Nanti Ustadz akan Koreksi Dan Ustadz nilai Batas Akhir Pengiriman Sampai Dengan Tanggal 24 Oktober 2020 Ok Baik Alhamdulillah Telah Selesai Materi Kita Pada Hari Ini Ya Mudah Mudahan Bermafat Bagi Kita Semua Dan Ustadz Mohon Maaf Atas Sekelah Kuran Alhamdulillah Azza Wallahu Yara'ana Wa Yafuzna Walhamdulillah Rabbil Alamin Marilah Kita Sempurna Pelajaran Kita Dengan Mengucapkan Hamdallah Alhamdulillah Rabbil Alamin Demikian Terima Kasih Mohon Maaf Atas Segala Kuran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax